Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Medi Nugroho Intro Komisi 10 DPR RI menilai Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang serah terima karya cetak, karya rekam, karya elektronik sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini Undang-Undang tersebut juga tidak tersosialisasi dengan baik Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini untuk menyerap masukan dan aspirasi terkait Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang serah terima simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik Pada kesempatan tersebut, tim Komisi 10 melakukan diskusi dengan badan arsip dan perpustakaan daerah tokoh masyarakat di bidang penerbitan dan rekaman serta para pekerja seni Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dilihat dari aspek kegunaan dan manfaatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini Ferdiansyah menambahkan Undang-Undang tersebut juga lemah terhadap sanksi hukum bagi para stakeholder yang tidak menyerahkan hasil karyanya kepada pemerintah Namun negara juga perlu memberikan apresiasi kepada lembaga atau instansi yang telah memberikan hasil karyanya Setujuan daripada Undang-Undang ini kan jelas akan melakukan pengarsipan, pendokumentasian terhadap karya anak bangsa yang nantinya dapat digunakan dalam hal ilmu pengetahuan dalam hal melestarikan budaya dan dalam hal yang berbagai kemanfaatan untuk bangsa dan negara Oleh karena itu apabila ada lembaga, institusi ataupun orang yang tidak melaksanakan kewajiban ini tentu ada sanksi tapi bagi yang melaksanakan juga harus diberikan apresiasi itu yang akan menjadi penekanan dalam rancangan Undang-Undang yang kita akan revisi ini Hal senara dikatakan anggota Komisi 10 Yasti Suprejo Yasti menilai kekayaan intelektual baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam harus dikelola dengan baik sehingga nilai sejarah karya anak bangsa dapat dimanfaatkan bagi generasi penerus guna membangun bangsa dan negara Undang-Undang ini perlu direvisi karena banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh anak bangsa belum terdokumentasi dengan baik Kalau di perpustakaan nasional itu ada hilang mungkin dia bisa cari di provinsi dan di kabupaten kota Saya kira itu Badan kerjasama antarparlemen DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Dalam pertemuan tersebut DPR meminta agar Uni Eropa dapat menerima hasil produksi asli Indonesia yang diekspor ke negara-negara Eropa tidak hanya produk asing yang membanjiri pasar Indonesia Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa Vincent Guren di Gunung Nusantara 3 DPR RI Senayan baru-baru ini Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati Ali Asegap mengatakan dalam pertemuan tersebut DPR menyampaikan Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi produk-produk negara luar tetapi harus bisa menjadi produsen Nur Hayati Ali Asegap juga mengatakan agar produksi Indonesia bisa diekspor ke negara-negara Eropa dan bisa memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan rakyat Indonesia Itu mengenai pentingnya kerjasama Uni Eropa Indonesia ini yang fair berkeadilan artinya kami tidak sebagai wakil rakyat kami tidak ingin bahwa Indonesia ini hanya menjadi market atau pasar untuk produk-produk negara-negara luar tetapi kami juga ingin menjadi produsen Jadi kami ingin produksi kami juga bisa diekspor ke negara-negara Uni Eropa sehingga menimbulkan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Nur Hayati menambahkan Indonesia perlu menjamin kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal perjanjian perdagangan karena hal itu sangat dibutuhkan demi kehidupan Indonesia yang lebih sejahtera Ditambahkan Nur Hayati Asegap DPR akan membentuk kerjasama antar Parlemen Eropa dengan Parlemen Indonesia dengan perjanjian yang mengikat Ya tadi dari hasil percakapan tadi ini saya karena sudah menghubungi di Parlemen Uni Eropa bahwa kami akan membentuk grup kerjasama bilateral antara Parlemen Uni Eropa dengan Parlemen Indonesia Nah tadi sudah akan kami kirimkan segera MOU-nya supaya bisa segera ditindaklanjuti Komisi 2 DPR RI menginginkan adanya rasionalisasi anggaran untuk Ombudsman Republik Indonesia atau ORI untuk mendukung kerjanya dalam melakukan pengawasan Diharapkan ORI dapat membuat sistem kerja yang baik dan mencakup pengawasan pelayanan di daerah-daerah perbatasan Ditemui saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI di Genung Nusantara DPR RI Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Eidi menyampaikan Ombudsman Indonesia menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasannya yaitu minimnya anggaran dan fasilitas yang digunakan Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja ORI Lukman berharap ORI dapat meningkatkan kinerjanya dengan membentuk sistem kerja yang lebih baik dengan melakukan koordinasi dengan DPR dan lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik Kita dorong ORI untuk membuat sistem kerja yang lebih optimal dengan DPR dan lembaga-lembaga negara yang ada hubungannya dengan pengawasan pelayanan publik ini Dibuatlah tata kerja yang lebih baik sehingga kemudian bisa memenuhi aseptasi kita Anggota Komisi 2 DPR RI Hetiva Saipudian mengapresiasi kinerja ORI yang lebih aktif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat dengan melibatkan komunitas dan lembaga masyarakat lainnya Hetiva berharap ke depannya ORI dapat memberikan pengawasan pelayanan publik yang memuaskan terutama di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau Menurut Hetiva, pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain tersebut harus diberi perhatian khusus karena dengan meningkatkan pelayanan publik dapat membantu masyarakat setempat untuk memperoleh akses pelayanan yang mudah dan murah tanpa bergantung dengan negara lain Dan mungkin ke depannya harus ditekuni juga oleh ORI adalah bentuk-bentuk ataupun kualitas dari layanan publik di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah remote area maupun daerah-daerah perbatasan karena daerah-daerah perbatasan apalagi pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain yang menghadapi situasi yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya itu memang harus diberikan perhatian khusus Seperti kita ketahui beberapa daerah itu saat ini diiming-imingi oleh negara tetangga berbagai jenis layanan publik Helmi Darmawan dan Tri Handoko, TVR Parlemen, laporkan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda